Hai Hai semua Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel ama funcooking di video kali ini saya mau berbagi resep martabak telur sayur nah ini cocok banget ya kalau mau dijadiin ide jualan ataupun isian snack box dan saya juga akan bagikan resep kulit martabak yang lentur anti-sobe serta lembut ya teman-teman hasil martabaknya juga enak banget ya teman-teman nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya simak terus video ini sampai selesai dan sebelum lanjut boleh dong yang belum subscribe channel ini tekan tombol subscribe nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan jika aku upload video terbaru Oke langsung aja ke cara membuat siapkan wadah kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh kaldu bubuk lalu tambahkan dengan dua butir telur selanjutnya ini kita aduk menggunakan whisk sampai tercampur masukkan juga 650 ml air nah ini dimasukkan bertahap sambil diaduk-aduk untuk cara mengaduknya ini diaduk dengan cepat ya teman-teman agar adonannya itu halus tidak bergerindir nah diaduk-aduk seperti ini sampai tidak terlihat airnya baru kita tambahkan lagi air sisanya nah ini saya masukkan semuanya ya teman-teman kemudian diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan adonannya benar-benar halus ya Nah ini adonannya sudah tercampur rata dan udah halus seperti ini selanjutnya mau saya saring ya teman-teman untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindir selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng kemudian aduk kembali sampai benar-benar minyaknya tercampur rata ya teman-teman nah ini udah tercampur rata sudah cukup adonan kulitnya siap digunakan tuh teksturnya seperti ini ya teman-teman tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer banget sebelumnya ini saya panaskan teflon dan saya beri sedikit minyak lalu saya lap dengan tisu seperti ini nah ini dilakukan sekali aja saat awal mau membuat kulitnya ya teman-teman tinggal kita masukkan aja adonan kulit martabaknya satu sendok sayur ya teman-teman lalu kita ratakan seperti ini dan tunggu sampai kulitnya ini matang serta lepas dari teflonnya ya ciri-cirinya dia udah kering di bagian pinggirnya seperti ini mengelupas dan ketika digoyang dia bisa lepas sendiri nah tinggal kita pindahkan ke wadah seperti ini lakukan sampai selesai ya teman-teman sangat mudah jadi untuk proses mengoles minyak itu cukup pertama kali saat di awal aja tidak perlu dioles saat mau membuat kulitnya lagi ya oh ya untuk kulitnya ini selain digunakan untuk membuat martabak bisa juga dipakai untuk membuat risol ya teman-teman nah ini dia hasilnya setelah saya buat semuanya ini kulitnya nggak lengket satu sama lain ya meskipun ditumpuk-pumpuk seperti ini dan ini sangat lentur dan kulitnya ini juga pas banget nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis ya teman-teman sekarang saya mau kasih lihat nah ketika saya remas seperti ini kulitnya nggak sobek ya teman-teman tuh kalian bisa lihat sendiri betapa lenturnya kulit martabak ataupun risol ini ya teman-teman beneran lentur dan anti sobek Oke selanjutnya kita akan buat isian martabak telurnya disini sudah saya panaskan wajan dan sedikit minyak kemudian masukkan bawang putih cincang dua siung dan juga setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang kita tumis sampai bawangnya layu dan harum setelah bawangnya layu dan harum kita bisa masukkan kol disini saya pakai seperempat buah kol yang saya iris kasar seperti ini kemudian masukkan juga daun bawang sebanyak enam batang ya teman-teman dan tiga batang daun seledri nah ini kita masak dulu kita tumis aduk-aduk ya biar tercampur rata ini dimasaknya enggak usah lama-lama ya teman-teman cukup sampai sayurannya ini layu Oh ya di sini saya juga akan tambahkan dengan potongan dada ayam yang sudah direbus ya teman-teman teman-teman jadi ini udah mateng agar nanti rasanya lebih enak kalau kalian nggak punya ini boleh di skip ya teman-teman aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata kemudian jangan lupa ditambahkan dengan bumbu di sini saya pakai satu sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah saset merica bubuk ya teman-teman aduk kembali sampai tercampur rata nah ini sayurannya sudah layu bisa kita tambahkan dengan tiga butir telur dan ini langsung aja kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai tercampur rata dan telurnya ini setengah matang ya teman-teman nah kalau kalian nggak mau pakai ayam telurnya bisa ditambah jadi lima butir ya teman-teman agar lebih enak rasanya nah ini kita aduk-aduk terus seperti ini udah cukup ya teman-teman nggak usah sampai terlalu kering karena nanti juga masih akan kita goreng martabaknya ini bisa kita angkat dan selanjutnya kita akan buat martabaknya siapkan piring untuk alas kemudian ambil satu lembar kulit martabak lalu beri satu sendok makan isian martabak di bagian tengahnya seperti ini dan tinggal kita lipat seperti ini ya teman-teman kalian bisa lihat di video agar merekat ini saya beri olesan tepung terigu yang sudah saya larutkan dengan sedikit air ya teman-teman kemudian ini tinggal kita sisihkan aja nah ini saya ulangi sekali lagi ya teman-teman ambil satu lembar kulit martabaknya kemudian tambahkan isiannya satu sendok makan Nah kita letakkan di tengah seperti ini kemudian kulit martabaknya ini kita lipat ke tengah lalu di bagian atas dan bawah beri olesan larutan tepung terigu dan tinggal kita rekatkan seperti ini nah ini nanti saat digoreng nggak lepas ya teman-teman kemudian sisihkan nah ini martabaknya sudah saya buat semuanya ya teman-teman untuk satu resep ini menghasilkan 30 martabak selanjutnya ini tinggal kita goreng aja panaskan minyak kemudian masukkan martabaknya ini kita goreng sampai bagian bawahnya kokoh dulu baru kita balik ya Nah seperti ini kalau udah kokoh boleh dibalik kalau udah kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan dipiriskan dan ini dia teman-teman hasilnya martabak telur sayurnya udah jadi ini hasilnya cakep banget pas banget ya kalau mau dijadikan menu arisan atau pengajian ataupun isian snack box ukurannya ini pas Nah dari lihat seperti ini ya teman-teman tampilannya isiannya ini cukup banyak kita cobain Bismillah hmm mantep teman-teman ini rasanya enak banget gurih kemudian kulitnya ini juga lembut ya teman-teman Nah kalau mau dijadikan ide jualan ini tinggal kalian kemas menggunakan plastik OPP dan tinggal diberi cabai rawit hijau ya di dalamnya Oke teman-teman semoga bermanfaat ya resepnya terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum